Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Setia Rafa TV Saat ini saya berada di auditorium gedung administrasi kampus B Jakabaring Uwin Adafata Palembang Dimana pada hari Rabu 30 Juni 2021 diadakannya acara asesmen lapangan dari akreditasi perguruan tinggi negeri Uwin Adafata Palembang Berikut liputannya Kegiatan menyambut tim asesor ban PT yang dilaksanakan di auditorium gedung kantor administrasi pusat kampus B Uwin Adafata Palembang Pada tanggal 30 Juni hingga 1 Juli 2021 Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka asesmen lapangan daring akreditasi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Adafata Palembang Yang dihadiri Prof. Dr. Haji Muslimin MAG dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof. Dr. Muslimin Ibrahim BAMPD dari Universitas Negeri Surabaya Insinyur Subakiono PhD dari Universitas Gajah Mada Dan Prof. Dr. Sumartono MS dari Universitas Brawijaya Menurut Prof. Dr. Nyayu Hodija MSI selaku rektor Uwin Adafata Palembang mengatakan Untuk strategi Uwin Adafata Palembang dalam menghadapi akreditasi ini Adalah melakukan persiapan mulai dari borang Akreditasi sejak tahun 2018 dan diperbarui kembali pada tahun 2020 Baik, terima kasih Ibu Mayu Ibu saya ingin bertanya nih apa saja ini poin-poin dari akreditasi ini Ya, jadi terkait dengan akreditasi ini adalah salah satu tolak ukur Dari kualitas sebuah lembaga khususnya perguruan tinggi Akreditasi ini berkaitan dengan poin-poin ukuran-ukurannya itu adalah Mulai dari manajemennya seperti apa, kemudian SDM-nya, sarana-prasarana Jadi kita dinilai dari sembilan aspek oleh pihak eksternal untuk mengetahui sejauh mana kualitas lembaga kita Untuk selanjutnya nih Ibu, ini apa manfaat dari akreditasi ini nih Ibu? Pasti sangat bermanfaat, utamanya pertama saya katakan tadi, ini ukuran kualitas ya Kualitas lembaga kita sangat ditentukan oleh bagaimana hasil akreditasi nanti Karena ini kan orang luar menilai kita Nah, manfaat bagi lembaga tentu dengan hasil akreditasi yang harapan kita unggul Itu akan menambah image positif masyarakat tentang winda dan mata Jadi bukan sekedar gedungnya yang bagus, mahasiswanya yang banyak dan cantik-cantik ya Yang ganteng-ganteng, tetapi juga lembaganya juga berkualitas Dan diakui oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Selain itu, kalau kita bisa mencapai akreditasi yang unggul Mahasiswa juga dalam mencari pekerjaan jadi lebih gampang Sekarang kan kalau mau melamar kerja Anda harus menunjukkan apa akreditasi perguruan tingginya Apa akreditasi prodinya Itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa Jadi untuk kelanjutan mereka apakah akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya Atau untuk bekerja, mereka membutuhkan akreditasi ini Jadi intinya akreditasi ini bermanfaat untuk semua Baik untuk lembaga maupun untuk mahasiswa Kalau untuk strateginya sendiri nih Bu Bagaimana nih Bu, strategi UIN dalam menghadapi akreditasi ini Ya, tentu kita melakukan persiapan-persiapan Yang pertama kita melakukan persiapan terkait mempersiapkan borang Kita membentuk tim borang akreditasi Yang itu sudah kita persiapkan dari tahun 2018 Sejak rektornya sebelumnya, rektor Prof. Sirozi Dan kemudian kita perbarui lagi di tahun 2020 Untuk kemudian berdasarkan masukan-masukan dari asesor Ada beberapa dokumen yang harus kita lengkapi Itu sudah kita lengkapi Kemudian kita mempersiapkan teknis-teknisnya Bagaimana ini asesmen lapangan bisa terlaksana dengan baik Tanpa halangan yang berarti Itu semua kita persiapkan Dan tentu saja strategi lainnya kita mencoba mencari link Bagaimana caranya kita bisa mencapai hasil yang terbaik Juga kita melakukan simulasi-simulasi Kita punya asesor internal seperti Prof. Isan Yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita Menunjukkan di mana sisi-sisi kelemahan yang masih ada Untuk kemudian kita upgrade Juga kita bisa bertanya ke beliau Apa kira-kira yang bisa lebih ditonjolkan dari kita Supaya kita mencapai hasil terbaik Ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu Bagaimana nih Bu prediksi akhir Ibu nih Apakah sudah ada bayangan untuk akreditasi ini Ya kalau dari sisi penilaian Kita dari hasil penilaian asesor internal kita Itu sebenarnya kita berpotensi untuk mendapatkan unggul Unggul itu adalah nilai tertinggi Kalau dulu A sekarang unggul Tetapi ada satu mungkin hasil penilaiannya itu kan Hanya sampai Desember 2020 Kalau sampai Desember 2020 Ada beberapa prodi kita Saat ini kan akreditasi prodi kita Sudah 15 yang A 72 unggul Harusnya dengan nilai itu Kita bisa mencapai akreditasi unggul Untuk pergeruan tinggi Tetapi ternyata yang baru diakui Sampai Desember 2020 Hanya 14 prodi yang A Sementara yang 3 belum bisa mereka akui Tetapi kita akan terus berusaha bagaimana caranya Supaya 17 prodi yang sudah terakreditasi A Dan unggul tadi bisa diakui Sehingga bisa mengupgrade Lembaga kita juga terakreditasi unggul Mohon doa dan dukungannya Pemirsa demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Jasbin Puternyanto Serta kurang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!